Halo 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 Assalamualaikum selamat eh sore-sore buat saya wawr semua ketemu lagi dengan saya Corine jangan bosen ya kali ini aku mau coba bikin sesuatu nih nah buat saya yang punya pisang kematangan nggak usah khawatir karena kita bisa olah menjadi makanan yang super enak kali ini aku mau bikin kayak pisang ini hanya menggunakan pisang yang udah kematangan udah hampir busuk malah kayak terus cuma pakai dua telur nggak pakai di mixer terus adonannya bisa dikukus bisa di oven tapi hasilnya yahut banget Oke aku langsung sebutin bahannya di sini ada pisang yang udah kematangan terus ada telur dua ada garam gula pasir tepung terigu susu bubuk susu cair minyak goreng family ada soda kue ada baking powder sama coklat chips Oke gampang banget ya gampang banget bikinnya juga sambil mereng juga-jahat juga langsung Oke Oke kita langsung buang aja ya sempuruhin semuanya semuanya dibatuhin mbak Corine jangan dong mulutnya buang dulu kirain langsung nah ini aku pakai pisang raja Oke kemarin tuh abis sisa resep masih ada terus dibikin apa-apa ya dibuang ya tapi selain pisang raja juga bisa pakai pisang ambon atau pisang lainnya pisang kepop boleh-boleh banget banget ini bener-bener udah kematangan ini kita alusin pakai garpu dan yang satu aku nggak masukin aku mau buat topping bagian atasnya waduh pisangnya nih karena udah udah matang dia wangi banget nih kalau bener wangi banget ya nih bahasa lofos yang udah gabung boleh banget seperti biasa absen absen dulu dari kota mana ya itu cuacanya mau lagi gimana bikin pengen makan bener banget jadi tuh biar gak gampang sakit juga kita harus selalu mengamunisi badan kita ya kaya memanjakan supaya kuat ngelawan virus-virus yang menyerang kalau virus cinta gua jangan di tangkal ya kaya nah ini kita lu makan pakai garpu gampang banget nih ambil merem nih ya kaya aku mau mau ngelak-ngelak aku mau ngelak-ngelak aku mau hibur ke F yang dari tadi kayaknya galau-galau merindu siapa gitu ya galau udah tadi nih mbak Oren oke nih langsung banyak yang absen mbak Oren dari Nurjana dari Nuni sore kakak brebes hadir nih Halo selamat sore aku yong brebes tetanggaan yang bumi air ya dari Fitriya Padang hadir Halo Padang dari Tawiyah Jakarta hadir Halo Jakarta waduh ini saking semangatnya yuk siapanya nih dari Andri dari katanya Jambi 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 Wore jaya 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 telur garam ama gula kita aduk aja boleh pakai garpu boleh pakai spatula tangan juga boleh nih enggak ada asal dicuci tangan dulu ya bener asal cuci tangan dulu terus dikocok kayak gini sampai gulanya tular dari hajamurni Makassar hadir Halo makasar Bu Hajar sehat selalu ya Bu Hajar ya dari Diana Kuantan sini sini hadir Kak gimana lintan sini baru dulu nih kita ya Malaysia bukan sih kayaknya nih bun boleh diperlih dimana dikuatkan bun Oke waduh rame ya kalau orang yang pisang tuh apalagi pisangnya udah dikocoknya udah matanya wajarun nih dari Aissel Alhamdulillah Kuala Lumpur hadir Mbak Mbak kuala Lumpur saudara serumpur eh dari bundanya Assalamualaikum Malang hadir Mbak Kori Waalaikumsalam semoga nasibnya nggak malang ya selalu happy selalu happy selalu mujur ya kak ya oke dari dari Palembang hadir wong itu galuh banyak ya kak ya banyak nih pisangnya udah dilumatin jadi dia bentuknya tuh nggak harus harus banget masih ada tekstur pisangnya ya kak ya sini telur garam gula kita aduk sampai larut lalu kita masukkan si susu cairnya ini boleh diganti pakai air aja juga nggak apa-apa nih kalau pakai ganti susu evaporasi uh tambah enak lagi guri banget pastinya nah ini kita masukkan tepung terigu ini pakai yang protein sedang susu bubuk supaya makin gurih makin wangi makin creamy terus kita masukkan baking powder dan sudah kuenya masing-masing setengah sendok teh aja nih baking powdernya pakai yang double acting ya kak ya oke dari bumain lidar Jambi hadir mau bikin besok kebutuhan pisangnya ada yuk bikin langsung bahannya juga gampang tinggal aduk-aduk aja tapi hasilnya tuh lembut banget enak banget dan pastinya banyak ya kak ya banyak ya oke resepnya boleh nanti kita boleh nanti kita langsung spill 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 aduk rata-rata kami kita baru masukkan si pisangnya dari Hilda Timika Papua Hadi Halo Timika Papua pulang suaranya cantik banget nah ini kita masukkan dan si minyak goreng minyak goreng bisa diganti pakai butter atau margarin yang dilelehkan ini fungsinya supaya adonan bolunya topiknya tuh lebih moist gitu ya kak ya tuh aduk-aduk ini kenapa nih bakal pakai minyak nih tadi aku sudah kasih tahu ya supaya lebih ngembang i moiz nah basah alias jadi nggak seret gitu ya kayak licin biar mak tenggorakan langsung set masuk lep-lep-lep nah ini dari Dewi aku kok selalu bantet ya jabun kalau bikin bolu pisang bagusnya tuh dikukus atau di oven ini dikukus di oven sama aja hasilnya bagus nggak bantet nah pastikan sih pakai ini nih dua kunci utamanya tapi masih aktif gitu ya kaya jadi kalau beli ini tuh habis dipakai langsung tutup papat supaya manfaatnya tuh tetap ada nggak hilang uji itu ada baking powder dan soda wwe warga saya ini saja sedap yang baru datang selamat datang yang baru ikut live-nya salam kenal kita kenalan jadi kita tuh live setiap hari Senin sampai Jumat nggak cuma sekali dua kali tapi sampai enam kali seharinya seharinya demi memenuhi sasa loafers Iya jadi perbendaharaan resep dari sasa loafers semua tuh beragam banget ya kaya nah ini siapkan loyang lo seperti ini ini udah dioles dioles margarin ini nggak cuma margarin aja sih ya kaya ini aku pakai campuran olesan dari tepung terigu margarin dan minyak goreng semuanya satu banding satu diaduk rata langsung aja diolesin dijamin kuenya tuh gampang keluar tuh hasilnya tuh mulus Oke kita langsung tuang tuang aja nih boleh bun mantap nanti nih di kukusnya eh dipanggang ya ya dipanggangnya berapa lama nih ini dipanggangnya di suhu 180 derajat celsius selama 40 menit kalau mau di kukus juga boleh banget tapi ini bisa dikukus dengan api sedang selama 30 menit Oke wih katanya nih Kuantan itu diriau bun kayak Kuantan mana Singapura Malaysia gitu ya wani namanya hampir mirip menjadi Bunda Cori pasti enak nih bun mau nyobain deh iya eh mau nyobain bikin kan nyobain bikin ya kalau disini mbak nyobain online dulu ya bun online dulu lihat penampakannya ya karena gampang banget ya sapset-sapset langsung jari sapset-sapset banget langsung jadi itu pisang tuh semakin belinya makin enak sih menurut aku ya jadi tuangnya tuh semakin semerbak pisang banget gitu ya kalau ada enggak sih parfum aroma pisang kalau ada kita beli betul nanti kejar-kejar mangi ya ini kita taruh pisangnya di bagian tengah cantik banget cantik banget buat kalau yang bikin banget cantik dan ceria mau berapa seloyang nih boleh loyangnya aja tapi semakin sempurna kita pakaiin cokok cipsi bener banget kita kasih aksesoris ya kak ya biar makin ciamik makin cantik oke dari Nurdiana Padang Hadi Halo Padang dari Sunarshi Lampung Hadi Halo Lampung nah nih buat bunda-bunda udah di rumah buat saksa lovers kalau mau buat kue pastikan misalnya nih mau dikukus atau mau dipanggang siapkan kukusannya dulu siapkan panggangannya dulu biar kuenya jadi si kukusannya udah panas dipanggangannya tuh suhunya tuh udah stabil ya kak ya dan kita langsung masukkan ke dalam oven oke aku mau ikut tahu mau masukin ovennya nih ada browniesnya kak Indri Mbak Indri ya Nadi ya Oleh lah kita sebelahnya jangan berantem ya Oke ini dikukusnya ini di ovennya selama 40 menit di sungguh 180 derajat celcius oke langsung aja aku sulap waduh ada langsung ya Bu nggak pakai lama nih udah langsung nggak ada yang jadi ini cuma dari dua buah pisang tadi ya sama dua butir telur jadinya segede gini ini kalau beli itu kan lumayan mahal ya kak ya padahal modalnya tuh nggak lebih dari ya nggak lebih dari 20.000 ya betul banget ini kalau dijual bisa 75.000 bisa banget dijadikan ide jualan atau mau dijadikan buah tangan ke tempat saudara ataupun ke tempat mertua waduh oke kita langsung potong aja boleh boleh yuk oke Mbak Kodi ada request bikin bahasa ekonomis dong Bun boleh boleh ditunggu ya Bun untuk resep ya wih katanya mantapnya Mbak Korin wih jadi tuh sajian sedap tuh selalu menyajikan resep-resep yang ekonomis bahannya mudah didapat murah meriah tapi rasanya nggak kalah enak ya ini aku motong dari sini 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 mana Kak mana aja Bun yang cantik pokoknya di mana kalau dari mana do iya jauh-jauh oke dari oke ya aku bisa oke oke dari Depok punya pisang nih mau bikin bolu pisang panggang langsung cepat just langsung apalagi cuman aduk-aduk aja ya kak ya wuih yuk kita potong si bolu pisangnya ini banana cake kalau bahasa kerennya kak ya oke ini ada yang nge-fes Mbak Korin nih Mbak Korin orangnya asli mana sih waduh asli mana nih Mbak Korin asli berbes rembes miayu ya kak ya miayu bun nih lihat nih hasilnya tuh mau deketin nih biar maksa selokos mati ngelar boleh boleh nih jadi tuh si pisang-pisangnya tuh udah masih kelihatan gitu terus lembut wangi oke kalau pakai otang gimana nih Mbak Korin bisa banget kalau pakai otang juga tetap bisa jadi nggak usah khawatir punya otang aduh nggak bisa bikin kue tetap bisa tenang aja nih hasil jadinya tuh wuuh cakep banget ya kak ya ini si bolu pisangnya udah jadi gampang banget ini cakep banget tuh banget ya tinggal disantap aja bersama si kesayangan di rumah ya di rumah pastinya habis itu langsung ditodong sayang ngayu bayar bayar bagihan ya oke aku berapa menit nih cepet banget nggak ada 30 menit 15 menit doang aku mau nya lama-lama nih sebetulnya sama salse lovers ya tapi nggak usah khawatir besok aku bakalan live lagi bikin apa hayu bikin apa aku bikin request-nya dari salah satu salse lovers bikin brownies kukus tapi mekar kak penasaran besok tonton aku ya oke kalau gitu aku akhiri dulu bikin si bolu pisang hanya menggunakan 2 butir telur hasilnya tuh lembut empuk nggak pakai di mixer ini bisa di oven bisa dikukus semoga resepnya bermanfaat jangan lupa dipraktekkan di rumah sampai jumpa lagi bye 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 guys oh you 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 you